Dua maja asal Cirebon, cowok panat begitu menyita perhatian publik beberapa hari terakhir ini. Sejumlah terpidana pembunuhan Pina dan Eki, kini mulai angkat bicara terkait kasus yang menjerat mereka. Empat pelaku begal yang selalu mengincar wanita dan anak-anak serta dikenal sadis berhasil diamankan Pores Petro, Bekasi Kota. Terima kasih. Dan sampai saat ini belum bisa dipastikan dari mana api ini berasal, namun akibat kejadian ini pemirsa ada sebanyak 6 kartu keluarga dan juga 25 jiwa yang terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun keluarga yang terdampak ini terpaksa harus mengungsi ke kerabat dan juga keluarga terdekat. Dan kerugian ini ditaksir kira-kira hingga ratusan juta rupiah. Selamat pagi pemirsa. Makasih loh dibilang manis. Baik, ada informasi yang akan kita bawakan termasuk mengenai perbincangan yang selama ini masih terus terjadi soal kasus pembunuhan Pina yang makin hari kok makin kesana, makin kesini makin kesana. Nah karena ada lagi terpidana yang mulai angkat suara, sebelumnya Sakatatal ngomong, lalu ada lagi yang terbaru adalah Rifaldi alias Ucil yang juga ngomong. Sudirman juga sebelumnya juga. Sudirman juga ngomong, ada apa sebenarnya? Apakah kemudian akan berpengaruh terhadap pengungkapan kasus ini? Nanti kita akan bahas ya selengkapnya di apa kabar Indonesia pagi pemirsa tapi kami awali apa kabar Indonesia pagi dengan hadirkan informasi. Ini ada seorang pengemudi ojek online di Riau di Aniaya Juru Parkir lantaran membayar jasa parkir sebesar seribu rupiah. Dua orang juru parkir melakukan pemukulan terhadap salah seorang pengemudi ojek online dikarenakan ini tidak terima, diberi uang jasa parkir sebesar seribu rupiah. Dan akibatnya pemirsa, korban dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala. Dan mendengar kabar tersebut, ratusan pengemudi ojol ini langsung kemudian berbondong-bondong mendatangi lokasi tempat kejadian yang berada di jalan HR Subrantas, kota Pekanbaru, Riau. Saat petugas kepolisian ini kemudian datang mengamankan kedua pelaku, nampak ratusan masa ini mencoba menggeruduk dan juga menghakimi pelaku. Hingga pada akhirnya petugas posek ini melepaskan tembakan ke udara untuk mengurai masa. Dari Pekanbaru kita beralih ke Bekasi, Jawa Barat, pemirsa. Ini ada seorang security apartemen, apartemen Kemangview tepatnya. Ini diserang juga dengan pukulan dan juga lemparan batu oleh oknum penghuni yang mabuk. Nah ini bisa terlihat di CCTV, meskipun kita harus blur ya karena ada serangan. Karena mabuk kemudian membuat security ini mengalami luka di bagian kepala akibat diserang. Ini adalah di titik rekaman CCTV yang menggambarkan penyerangan tersebut. Ada satu pelaku yang awalnya ini melakukan pemukulan dulu. Lalu ada pelaku lainnya juga ikut nimpuk korban menggunakan batu berukurannya lumayan loh. Hingga kemudian korban mengalami luka di bagian kepalanya. Ini batunya segede gini, pena. Menurut pengakuan korban, peristiwa terjadi ini pada Rabu Dinihari. Saat dirinya baru beres belanja ke warung, beli rokok mungkin. Nah tiba-tiba ia dihadang oleh oknum penghuni tersebut di area lobby. Menurutnya para pelaku ini menyerang korban memang kondisinya lagi mabuk. Meski alasan penyerangan memang belum jelas, sampai saat ini korban menduga para pelaku ini resah. Karena kehadiran sekuriti ini selalu menegur para pelaku jika berbuat tidak sesuai aturan. Kasus ini pun juga masih dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Ya kita beralih ke Riau, pemirsa ini nekat menabrak petugas dan juga warga pada saat melakukan penangkapan. Tim Resmob Jambalang Satreskrim Polres Tapakan Baru Riau. Malam tadi terpaksa menembak mati seorang pelaku pencurian. Nah ini gambar yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah momen di mana pengejaran dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap seorang pelaku pencurian. Dan dalam pengejaran tersebut nampak pelaku sempat menabrak petugas dan juga warga. Hingga sepeda motor milik warga ini terlihat sempat terseret. Petugas pun terpaksa memberikan tembakan peringatan dan juga tembakan ke arah ban mobil milik pelaku. Namun pelaku ini nampaknya tetap bersikeras melawan dan sempat membahayakan warga sekitar yang melintas di jalan Sudirman Pekanbaru. Petugas ini akhirnya melakukan tembakan ke arah pelaku hingga pelaku tewas di tempat. Ini kejadian-kejadian seperti ini membuat kita harus selalu waspada karena makin banyak, makin kesini makin banyak orang yang nekat melakukan aksi kriminalitas termasuk pencurian seperti ini. Beruntung ada polisi. Beruntung ada kepolisian. Jadi bisa dihentikan aksinya. Kita beralih ke Garut, Mirsa. Ini ada yang viral juga di sana. Ini mengenai seorang ibu yang melahirkan di dalam bus. Dan ini busnya jurusan Garut, Jakarta viral di media sosial. Nah, ini videonya viral. Si ibu ini lagi berada di dalam bus dan ternyata sudah saatnya untuk melahirkan. Ini membuat para penumpang menjadi panik. Saat kontraksi bus ini sedang berada di jalan tol. Dan kenek bus pun ini mendampingi sang ibu, menenangkan, hingga akhirnya lahir bayinya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lahir. Lalu kemudian sopir bus juga dengan sigap bawa busnya keluar tol dulu menuju ke rumah sakit. Dan manajer humas dari rumah sakit Santosa Hospital Bandung Kopo ini membenarkan bahwa memang ada peristiwa yang terjadi pada Sabtu lalu. Dan saat tiba di rumah sakit, si ibu ini dalam... Dan bayinya ini kondisinya baik, alhamdulillah sehat walafia. Mereka dirawat selama sehari di rumah sakit untuk diobservasi, baru kemudian boleh dipulangkan ke kampung halamannya. Berkat bantuan juga ya dari sopir bus dan juga para penumpang tentunya. Salud gerak cepat dari kenek bus, dari sopir bus, langsung bawa ini ke rumah sakit. Ya pemirsa, kita menuju ke Bantan di mana ada sebuah truk bermuatan triplek terguling dan juga sempat menimpa pagar serta gerbang sekolah dasar negeri 1 Naming, kecamatan Rangkas, Bitung, Lebak, Bantan. Dan berdasarkan keterangan dari salah satu warga, peristiwa ini terjadi pada saat truk ini mencoba akan menepi ke bahu jalan. Namun bagian ban belakang truk ini kemudian amblas kesaluran air yang berada di depan sekolah. Hingga pada akhirnya truk pun harus terguling dan juga menimpa pagar dan gerbang sekolah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tidak ada juga korban luka-luka dalam peristiwa ini. Namun pagar dan juga gerbang sekolah roboh dan hancur tertimpa bagian truk. Ada juga yang terguling, kali ini bukan truk tapi bis, bis yang mengangkut belasan wisatawan asal Cina terguling di jalur wisata Sengkang Mayit, Majuwangi, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi ada 13 wisatawan asing dan sopir yang juga shock. Terluka mungkin ada sedikit dan mereka dinyatakan selamat. Ini video amatir dikritik sesaat setelah kejadian, setelah bus terguling dan ada proses evakuasi yang dilakukan oleh warga sekitar untuk penumpang mini bus. Dan ini terjadinya di jalur Tengkora, kawasan Sengkang Mayit di lereng gedung Ijen di Kabupaten Banjawa, Jawa Timur, Vena. Ada belasan penumpang asal Cina yang berupaya untuk menyelamatkan diri juga keluar dari bis yang sudah terguling ini. Kebayang sih paniknya kayak apa kalau ada dalam kondisi seperti ini? Udah dua kendaraan terguling, tadi sebelumnya truk, sekarang mini bus. Nah ini harus diwanti-wanti oleh semua pengendara harus berhati-hati pada saat mengendarai kendaraannya masing-masing. Apalagi kondisinya, mungkin disini kelihatan cerah ya, tapi sekarang kondisinya lagi tidak menentu nih. Disini aja lagi hujan, jadi tetap harus memperhatikan kondisi jalanan, kondisi fit kendaraan, dan juga kondisi fisik dari para pengendarannya. Nah kita nanti akan sampaikan lagi informasi lain, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, jangan kemana-mana. Tetap di sini, di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pemirsa. Sebelum kita ke tema utama, kita akan sampaikan dulu ini menjadi salah satu hal yang menarik juga. Karena di Rakanas PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megwati Sukono Putri, menyampaikan sejumlah hal. Nah ini salah satunya bagaimana koalisi di tanah air dimaknai dengan cara yang salah. Nah lalu kemudian, Indonesia sejatinya juga dianggap mengandung sistem presidensial, bukan parlementer, sehingga tidak mengenal oposisi maupun koalisi. Kita dengarkan pernyataan dari Ibu Megwati Sukono Putri. Waktu mereka bertiga, itu minta pada saya, kalau kami bergab yang lucu bilangnya begini, Ibu, kalau kami koalisi tidak bisa. Saya langsung bilang begitu. Karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus di-stressing bahwa banyak sekali mereka yang salah. Karena dalam sistem ketata negaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud, sistem kita adalah presidensial sistem. Jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi, lalu oposisi. Jadi memang agak susah sebetulnya, karena kalau tidak ikut, lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga, kerjasama. Karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer. Oleh sebab itu, saya mohon dengan segala hormat saya, dari kalangan pers juga harusnya memberikan sebuah pembelajaran masukan yang benar daripada sistem kenegaraan kita. Lalu kalau ada yang bertanya pada saya, kalau tidak ikut, ya itu artinya ya tidak ada bersama-sama. Nah, itu yang saya ingin stressing. Beliau bertiga, dan setelah pemilu pilek presiden, beliau juga bertiga mengatakan pada saya, karena saya juga bertanya, bahwa ini pilek pres sudah dinyatakan selesai. Tetapi, tentu saya ingin menanyakan, Bapak bertiga, bagaimana saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan. Ya, berikutnya ini masih berdasarkan pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang sempat menyampaikan dengan suara bergetar. Mega juga mengajak kadernya untuk kemudian optimis karena sebagai partai pelopor dengan akar rumput yang kuat, di mana Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendukung partainya menangkan pilek tiga kali berturut-turut. Suaranya bergetar ya, kita coba simak. Dan ini, kita sebagai partai pelopor selalu bersikap optimis karena besarnya kekuatan akar rumput yang menopang kita sebagai partai. Karena itulah selaku Ketua Umum Partai dan atas nama PDI Perjuangan, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak, tetap menjadi pemenang pemilu leges lagi. Latif, tiga kali berturut-turut. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Ya saya bilang, tidak apa-apa kok. Kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Wah selalu menggetarkan, saya punya pantun buat Bu Mega nih. Apa tuh? Beli mangga di Purwokerto, mangganya segar baru dipetik. Kalau Bu Mega udah pidato, geger dunia politik. Wah aduh, geger. Nggak bergetar ya suaranya? Iya, tapi bergetar. Banyak dramanya. Nah bertepatan dengan gelaran Rakernas PDI Perjuangan. Nah ini yang kemarin tidak diundang nih, Pak Presiden Jokowi Dodo. Yang kadernya juga, yang masih tidak jelas status kadernya di PDIP. Oke, beraktifitas di kawasan Anco, Jakarta. Presiden Jokowi Dodo ini beraktifitas di istana, oh sorry, beraktifitas di istana negara Gedung Agung, Jakarta. Kita akan simak nih informasinya. Ya, Presiden Jokowi Dodo ini menjalani serangkaian agenda dalam kunjungan di Yogyakarta. Nah, dalam kesempatan itu Presiden juga turut membagikan sembako kepada masyarakat sekitar di istana Gedung Agung. Ada sejumlah warga Yogyakarta yang juga tampak berbondong-bondong, antri panjang untuk mengambil bantuan sembako dari Presiden Jokowi di kawasan istana negara Gedung Agung, Jakarta ini. Nah, warga terutama para pedagang, buruh gendong, hingga disabilitas juga ikut antri. Meramaikan ya? Iya, untuk bisa masuk ke lokasi pembagian sembako. Mereka ini secara bertahap satu persatu masuk ke istana negara dengan pengawalan yang ketat, baik dari Pas Pampres maupun petugas TNI dan Polri. Tidak ada statement mengenai ketidakhadirannya Pak Presiden Jokowi Dodo di Rakernas, tapi ini adalah aktivitas yang dilakukannya kemarin. Ya, ramai-ramai terus ada yang angkat suara para terbidana ini mengenai kasus VINA ini. Ada tiga orang lah setidaknya yang kita pantau, ini sudah mulai angkat bicara para terbidana ini. Kita untuk membahas hal tersebut, kita sudah undang sejumlah narasumber di studio. Selamat pagi, hari ini sudah hadir ada Bang Johnson, Pak Jaitan selaku penasih TPPW. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Melalui sambungan Zoom juga kita sudah berkabung bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan, Benny Mamoto, Saku Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi, Pak Benny. Selamat pagi, Pak Benny. Selamat pagi. Baik. Nah, kita juga sudah berkabung bersama Sindi Sembiring selaku pengacara terbidana Rivaldi, terbidana pembunuh VINA. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Sindi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, ini saya ingin ke Mbak Sindi dulu. Mbak Sindi, ini Rivaldi alias Ucil juga kemudian memutuskan untuk angkat bicara. Berbeda dengan hasil persidangan. Ada yang dikemukakan oleh Ucil, ada kejanggalan di sana. Apa sebenarnya tujuan dari Ucil ini angkat suara? Baik, terima kasih. Saya mengwakili klien saya ya, kenapa kami tim pengacara akhirnya angkat bicara, karena sekarang ini kan sudah makin simpang siur. Ya, maaf, kedengeran? Kedengeran? Silahkan Mbak Sindi. Ya, siapa ya? Sekarang itu kan makin simpang siur nih, posisi masalah Rivaldi dengan apa namanya ditemukannya DPO, yang di mana DPO itu kan diungkapan dari awal itu 4-4-4 kan, terus ada lagi yang berbicara itu sekarang adanya 3 gitu kan. Sebenarnya posisinya ini, Rivaldi ini pada saat ini kan, apa namanya, dia posisinya dianggap sebagai Andika yang di DPO, yang dibuat oleh BAP dari Pak Rudiana, selaku orang tua dari EKI. Ya, BAP ini, BAP ini, apa namanya, namanya Andika ini muncul kan dari awal, awal mula dari BAP-nya Pak Rudiana di tanggal 31 Agustus jam 18.30. Andika itu akhirnya dihilangkan sebagai DPO, karena pada saat itu, kita flashback dikit ke belakang, karena pada saat itu si Andika ini, si Rivaldi ya, kayak kami ini, ditahan di Polsek Utara Barat, dengan kasus pengeniayaan di tanggal 30 Agustus. Pada saat itu, 30 Agustus, dia diperiksa untuk kasus pengeniayaan dan pembawaan sedata tajam. Jam 11 malamnya, dia dipindahkan ke Pores Kota Cerbon, tanpa adanya administrasi pemindahan pada saat itu. Pada saat di Pores Kota Cerbon itu, dia tidak ada sama sekali penyidikan dan segalanya biar hanya dikitipkan di dalam sel. Setelah itu, jam 5 sore, di tanggal 31, Bapak Rudiana mendapatkan informasi, telepon dari saksi Aib dan Dede, bahwa ada 7 orang yang tersangka, yang pada tanggal 27 Agustus itu, yang melakukan tindak pembunuhan kepada Vina dan Eki, lagi nongkrong di depan SCP-11. Nah, di jam 5 sore penangkapan itu. Setelah itu, barulah Rivaldi ini bertemu dengan 7 orang tersangka tersebut, disatukan di dalam sel. Ya, dan anak-anak 7 orang tersangka tersebut tidak mengetahui siapa yang sudah berada di dalam sel itu. Itu namanya Andika kah atau Rivaldi? Ya, setelah itu baru adanya BAP yang dibuat oleh orang tua dari Almaru Eki, Bapak Rudiana, di jam 18.30 tersebut. Buatlah dia BAP dan dimunculkanlah namanya Andika. Ya kan, pada saat itu, ada 3 orang yang DPO itu kan, yang pertama Andika, Andi, Dhani, dan Pegi. Yang semuanya itu bertempat tinggal di Banjarwangunan. Sedangkan klien kami, namanya Rivaldi itu, yang dianggap menjadi Andika itu, tinggalnya di Pamengkang. Bukan Banjarwangunan. Dari tempat tinggal mereka saja sudah berbeda ya. Ada perbedaan identitas ya Mbak, tapi sebetulnya Rivaldi alias Ucil ini mengenalkah pelaku-pelaku lainnya, Mbak Sindi? Tidak ada yang saling mengenal. Rivaldi tidak mengenal 7 tersangka tersebut, dan 7 tersangka tersebut pun tidak mengenal namanya Rivaldi. Jadi pada saat itu, sebelum di BAP, setelah BAP pertama itu kan namanya EK ya, EK jam 20.20. Itu disebutkanlah namanya Rivaldi menjadi Andika. Di situ tidak pernah muncul namanya Rivaldi. Selalu Andika, 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 Andika. Sampai ABAP selesai. Nah pada saat itu, dakwaan pun menjadi namanya Rivaldi Adityawardana alias Andika. Nah setelah dakwaan kita berjalan ke persidangan segala macam, barulah pihak Jaksa itu merubah nama. Karena kami tetap kegah bahwa itu adalah namanya Rivaldi, bukan Andika. Seperti itu, Mbak. Mbak Sindi, apakah ini kemudian protes yang Anda sampaikan sekarang ini, dulu sempat keluar di persidangan, bahwa ia dipaksa digabungkan dengan tersangka lain yang kemudian tidak ada kaitannya dengan kasusnya Rivaldi. Lalu kemudian, ya yang tadi Anda katakan, ada sebuah kejangan lain disana Anda, sampaikan ini di persidangan? Sudah, Mas. Sudah, sudah semua kami lakukan sebagai tempang acara. Kami melakukan sampai kita membawa akse kelahirannya Rivaldi, ya kan. Bawa Rivaldi itu nama ini dan di, sampai kita pun membawa teman-temannya. Biasanya kan ada nama Rivaldi tapi di teman-teman namanya berbeda. Tapi nama Rivaldi itu di teman-temannya itu hanya terkenal menjadi nama Ucil. Karena badannya kecil. Nah jadi makanya Rivaldi alias Ucil. Bukan Andika. Nama Andika hilang setelah adanya tuntutan. Baik, saya ingin ke Bang Johnson disini. Bang Johnson, kalau Anda melihat disini apakah ada ketidaksesuaian prosedur hukum yang berlangsung pada saat penulisan BAP disana? Atau bagaimana? Apakah ini kan baru muncul, disampaikan pada persidangan. Tapi kemudian baru muncul sekarang lagi. Apakah ini akan mengubah jalannya kasus atau seperti apa menurut Anda? Yang pertama kan kasus ini sebenarnya sudah diputus dan sudah dieksekusi. Sudah inkrap. Tapi kalau persoalannya seperti ini menurut saya, sejak awal sudah parah ini karena identifikasi pelaku itu loh. Error in persona berarti? Ya bisa. Prosedurnya apa? Prosedurnya. Itu kan ada sidik jari, ada foto, dan lain sebagainya kan. Nah, itu yang menurut saya jadi sangat mendasar. Bukan hanya olah-olah TKP. Jadi sebelumnya itu. Dan itu menjadi masalah sekarang ini. Yang kedua, kalau kita menyangkut identifikasi ini dan hubungannya dengan kasus, tidak saling kenal ternyata. Menurut pengakuan dari ini. Ya, tetapi kan sekarang ini masyarakat kayak dipaksa, oh ini proses ini sudah benar, sudah benar. Tapi rasa keadilan masyarakat mengatakan sekarang ini, ini bukan cuma peradilan sesat. Proses penegakan hukum yang sesat. Karena lihat saja, dari awal saja identifikasinya kayak begini. Levelnya polres loh. Polres ini levelnya. Tapi saya kira, ini bukan hanya kesalahan atau kita mencari kesalahan hanya polisi. Menurut saya. Tapi ini juga ada kejaksaan, ada juga pengadilan. Karena hampir semua itu pasti mengidentifikasi dan mencocokkan orang-orang yang diproses dan yang diadili. Nah, ini persoalannya sekarang berbuntut panjang jadinya. Ya, berbuntut panjang. Karena itu menurut saya, semua harus bertanggung jawab, dievaluasi, diaudit, dan dieksaminasi. Dan dimintain pertanggung jawaban orang-orang yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Sebenarnya itu prosedur-prosedur mendasar. Ini kan sudah berlangsung lama nih. Sudah 8 tahun gitu. Menguliknya lagi begitu. Iya, kalau proses penegakan hukum kita mau diperbaiki, semuanya harus diperiksa. Mau tidak mau? Mau tidak mau. Kalau tidak, maka yang rusak. Sistem peradilan semuanya. Apa proses sistem peradilan pidana kita, yang dikatakan integrated criminal justice system. Gak ada justice jadinya nih. Yang ada adalah kriminalisasi jadinya kan. Bahkan praktek-praktek obstruction of justice. Yang justru terjadi. Nah ini yang tidak boleh. Jadi disini sekali lagi, ini bukan mau mencari kesalahan atau menuduh. Ini dalam rangka perbaikan. Dan saya kira, saya gak mau pakai istilah belajar. Karena kalau pakai belajar, rakyat yang jadi korban. Jadi prinsipnya begini. Lebih baik kita membebaskan seribu orang yang salah, daripada menghukum satu orang yang tidak salah. Itu penting menurut saya. Walaupun justice delay, justice denied. Keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan. Tapi yang jauh lebih buruk adalah kita mencegah jangan sampai ini peradilan sesat. Atau proses penegakan hukum yang sesat. Itu poin yang paling penting. Oke, itu poin yang paling penting. Kalau gitu saya mau langsung ke Pak Benny dari Kompolnas. Pak Benny, ini melihat ada pernyataan baru yang keluar dari salah satu terpidana. Begitupun juga dengan respon dari IPW, Bang Johnson. Ini mengatakan harus ada evaluasi dan juga audit yang dilakukan. Kompolnas melihatnya seperti apa, Pak Benny? Ya, kami juga mendorong dan merekomendasikan hal yang sama. Karena ini dari awal penanganannya sendiri banyak kelemahan. Khususnya lebih mengedepankan pengakuan. Sementara dukungan bukti secara saintifik tidak dilakukan. Sebagai contoh, yang kalau mau mengidentifikasi orang apakah dia ikut memperkosa atau tidak, kan disitu ditemukan sperma. DNA dites, nanti dicocokkan, sudah ketemu. Satu. Yang kedua, CCTV tidak diproses. Sepanjang jalan rute orang-orang itu lewat kan bisa mengidentifikasi motor, plat nomer. Baru nanti punya yang siapa. Kemudian sketsawajah dan sebagainya tidak dibikin. Ini kelemahan di awal. Tapi marilah kita melihat ke depan. Tapi sedikit saya ingin bertanya juga ini. Apakah pernah saya dukung ketika di BAP tersangka ini didampingi? Dan setelah ada ketidakcocokan atau error in persona, apakah menggugat peradilan? Ini kan perlu diuji di awal sebelum berkas ini bergulir ke pengadilan. Nah, kami ingin masuk tahapan sekarang ini. Ini akan ada sesuatu yang signifikan. Karena LPSK sudah merilis. Ada satu orang yang sudah mengajukan perlindungan ke LPSK. Biasanya yang mengajukan perlindungan, ini akan memberikan satu kesaksian yang signifikan. Dan dirinya takut kalau nanti dapat ancaman. Maka minta perlindungan. Nah, marilah kita tunggu nanti kesaksian ini. Contoh kasus Subang. Begitu satu orang menjadi justice kolaborator, semua terbongkar. Dan akhirnya keterangan yang sebelumnya diberikan, berbalik semua. Ketika rekonstruksi, berbalik semua. Nah, marilah kita tunggu proses yang dilakukan oleh tim sekarang ini. Kita dukung. Kalau nanti ternyata dari pembuktian ini ada hal-hal yang bisa menjadi novum untuk penasihat hukum mengajukan PK, nah ini keadilan tentunya akan terwujud. Pak Benny, tadi Anda katakan ada satu orang terpidana yang mengajukan perlindungan ke LPSK karena ada ancaman. Nah, apakah kemudian polisi juga perlu untuk mengusut ancamannya dari siapa? Ancamannya seperti apa? Karena ini kan untuk mengusut tuntas kasus ini juga harus, yang seperti itu juga harus diselidiki, Pak. Ya, tentunya satu, polisi sendiri sudah memberikan perlindungan. Tetapi mekanisme yang harus ditempuh, karena ini perjalanannya panjang nanti sampai dengan persidangan, sampai dengan fonis, maka yang bersangkutan sedang diproses permohonannya di LPSK. Nah, kalau sampai mengajukan, tentunya yang bersangkutan sudah mengkalkulasi. Kalau saya buka ini, ada pihak-pihak nanti yang merasa terganggu dan patut diduga bisa melakukan tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman kepada dia. Makanya majulah ke LPSK. Oke, saya ingin ke Mbak Sindi. Menjawab pertanyaan yang dijajukan oleh Pak BNI tadi. Apakah pada saat proses BAP didampingi oleh kuasa hukum? Kalau memang ada error in persona, kenapa tidak mengajukan peradilan? Karena kan satu proses prosedur yang dimungkinkan oleh prosedur hukum kita. Baik, terima kasih. Pada saat BAP itu, kami tidak bisa mendampingi klien. Ya, jadi ini. Alasan ya Pak? Pada saat tanggal 31 dia dipindahkan ke Pores Kota, dari Polsek ke Pores, itu kami putus hubungan. Kami tidak tahu posisi Rifaldi itu di mana. Jadi tanggal 30 kami dapat kabar dia surat penangkapan untuk kasus penganiayaan, tanggal 30 ini yang di Polsek. Kami datang ke Polsek. Pada saat itu Polsek sudah bilang bahwa si Rifaldi ini sudah dipindahkan ke Polsek Kota jam 11 malam. Pada saat itu kami langsung ini datangin ke Polsek Kota. Kami minta pengen bertemu dengan nama yang nama Rifaldi. Tidak diperbolehkan oleh Polsek. Katanya belum bisa ketemu. Terus, terus kami hubungi ketahunya besok. Sebelum dia dipindahkan ke Polda, kami mendapatkan kabar dari Polsek, kamar dari media gitu ya, ada gambar ini. Pada saat gambar ini beredar, kami tahu yang kedua ini adalah Rifaldi. Akhirnya kami mencoba lagi menghubungi Polres, ternyata kata Polres sudah dipindahkan ke Polda. Jadi pada saat BAP sama sekali pihak kami ini, pengacara ini tidak sama sekali mendampingi Rifaldi. Setelah itu kami langsung datang di Polda. Rifaldi mendatangani BAP tidak? Tidak sama sekali. Rifaldi tidak pernah mendatangani BAP. Nih, BAP-nya. Di sini tidak ada. Tetapi, di sini ada tanda tangan Rifaldi yang berbeda jauh dengan pada saat dia mendatangani surat penahanan untuk peneriaan yang di Polda. Oke. Berbeda jauh tanda tangannya. Pengadilan sudah dilakukan protes nggak dengan tanda tangan yang tidak dilakukan oleh Rifaldi? Sudah. Sudah. Di pengadilan pun kami sudah mengajukan itu. Sudah semua. Sudah kami lakukan. Upaya apapun dari tim pengacara sudah kami lakukan. Nah, kami lakukan. Saya lalu cium kan? Ada komentar mengenai hal ini. Sebenarnya BAP di tanda tangan ini tidak ada tanda tangan ini juga sebenarnya masih bisa diproses. Tapi kemudian ada tanda tangan yang diklaim berbeda jauh dengan tanda tangan si tersangka. Nah, ini apa yang bisa dilihat dari hal ini? Apakah ada pemalsuan atau bagaimana? Seperti apa, Pak? Gini loh, situasinya sudah memburuk kayak begini. Jangan terus-menerus menyalahkan seolah-olah tidak ada perlawanan dari tersangka maupun pengacaranya. Dengan menggunakan keranjang yang namanya pra-peradilan. Kita tahu kan dari awal ini sudah tidak benar. Penangkapannya, suratnya, segala macam sudah tidak benar. Padahal kalau mau pra-peradilan kan itu. Dan kasusnya loncat-loncat begitu. Bukan hanya tindak pidananya. Sementara pra-peradilan itu kan formil. Mungkin sudah dipercepat juga sehingga pokok perkaranya dimajuin. Kalau saya baca misalnya dakwaannya, ternyata di dakwaan itu si Saka sudah lebih dulu dipornis. Nah, itu kan berarti kan dipercepat semuanya. Nah, ini pertanyaannya ada apa? Sementara kalau dilihat dari percepatan ini, identifikasi mengenai pelaku-pelakunya saja banyak bolong-bolong. Nah, kalau soal pokok perkara, misalnya saya tanya ke Sindi. Apakah misalnya si Rivaldi ini kan di dakwa tadi mengenai soal kekerasan dan sajam. Apakah sajamnya juga diajukan sebagai barang bukti? Nah, barang bukti itu di kasusnya Rivaldi atau disatukan dengan ini. Padahal waktu disatukan itu, nggak ada bukti mengenai senjata samurai yang pendek maupun yang panjang. Karena kan di dakwanya dibilangkan atau di tuntutannya ada luka dan lain sebagainya. Nah, ini kan makin kacau menurut saya. Jadi ini kita penting sekarang ini melindungi semua orang untuk membuat keberanian. Akan tetapi jangan sampai spekulasi. Karena ini kan tiga dunia sudah berkembang. Bahkan empat dunia karena politik juga sudah berkembang. Ini yang harus menurut saya harus agak hati-hati supaya prosedurnya juga ditempu. Dan kita harus mensupport semua petugas terutama kepolisian yang sekarang ini sedang menjalankan tugas dan melakukan eksaminasi. Dan memintakan pertanggung jawaban seluruh pejabat yang terlibat pada waktu itu. Itu penting menurut saya. Baik, simpan dulu Bang semangatnya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas lagi. Kita minta nanti jawaban dari Mbak Sindi juga terkait pertanyaan dari Bang Chonson tadi. Usah aja dah tetap di sini. Di apa kabar Indonesia pagi? Kami kembali saat lagi. Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia pagi. Pembersa sebelum kami ajak Anda untuk kembali melanjutkan diskusi kita pagi hari ini. Kami ajak Anda untuk mengetahui informasi terbaru dari Mapolda Jawa Barat. Sudah adarkan kami Zinedine Duhan yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Duhan, apakah hari ini ada rencana rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan update kasus pembunuhan Vina dan juga Eki? Ya, Vena dan juga pemirsa tim penyidik dari Polda Jawa Barat memang hingga saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap Pegi Setiawan alias Perong. Yang diamankan pada hari Selasa Malam kemarin ini dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vena dan juga Eki. Terkait rilis Vena dan juga pemirsa memang dalam dua hari terakhir ini Polda Jawa Barat ini masih bungkam mengenai proses apa saja yang sudah dilakukan untuk mencari informasi lebih dalam mengenai Pegi dan perannya dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vena dan juga Eki. Karena di gadang-gadang ini Pegi Setiawan alias Perong ini merupakan otak atau dalang dibalik tragedi pembunuhan yang menewaskan Vena dan juga Eki. Ada pun memang proses pendalaman yang kami dapatkan informasi langsung dari Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ini menyebutkan bahwa memang proses penyidikan lebih lanjut oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat ini sudah dimulai sejak hari Rabu kemarin. Yang mana memang informasi terakhir yang kami dapatkan kemarin ini salah satu saksi ini sudah diperiksa namun tidak diperiksa di Mapolda Jawa Barat. Ini salah satu saksi yang diperiksa kemarin ini merupakan AEP yang diperiksa di Polsek Cikarang Utara ini dengan alasan lebih dekat dengan tempat tinggal dari AEP sendiri. Jadi yang mana AEP ini dimintai keterangan apakah betul bahwa memang Pegi alias Perong ini ada di TKP pada saat pembunuhan yang dilakukan terhadap Vena dan juga Eki. Dan apakah juga AEP bersama Pegi ini saling mengenal atau tidak? Ada pun juga memang keterangan yang didapatkan dari AEP kemarin. Ini bahwa dirinya menyebut mengetahui Pegi Setiawan alias Perong namun tidak saling mengenal dan juga melihat Pegi Setiawan pada saat hari pembunuhan terhadap Vena dan juga Eki. Selain itu juga pihak keluarga dari Pegi Setiawan ini sudah dimintai keterangan sebanyak tiga orang. Ini pada saat penggeledahan rumah Pegi yang berada di Cereboran selain itu juga Polda Jawa Barat juga sudah membawa beberapa barang bukti. Namun barang bukti apa saja ini masih belum dikonfirmasi ya memang belum diberikan informasi lebih lanjut kepada rekan-rekan media dalam tiga hari terakhir. Yang mana pihak dari Polda Jawa Barat ini baik dari Kabit Humas maupun dari Direk Rimum Polda Jawa Barat ini masih memilih untuk bungkam dan belum mau memberitahu kepada awak media mengenai progres dari pemeriksaan dari Pegi Setiawan. Ada pun juga nantinya untuk mengungkap lebih dalam dari kasus ini bukan hanya Pegi Setiawan saja yang diperiksa namun ketujuh terpidana lainnya yang sudah dipindahkan dari Lapas kelas 1 Cirebon ini dititipkan. Sementara ke beberapa rutan yang berada di Bandung empat orang dititipkan ke rutan Kebonwaru dan tiga lainnya ini berada di Lapas Banjai yang nantinya satu persatu akan diperiksa oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Ada pun untuk hari ini kami masih belum dapat mengonfirmasi apakah nantinya akan ada pemeriksaan yang dilakukan di gedung di Tresk Rimum Polda Jawa Barat namun dapat dipastikan proses pendalaman informasi terhadap Pegi Setiawan ini masih akan terus dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan saya kembalikan ke studio. Tentu itu yang menjadi pertanyaan publik yang masih ditunggu-tunggu oleh publik detail kasus ini seperti apa? Apa latar belakang dari Pegi dan lain sebagainya terkait dengan kasus ini? Itu kita akan tunggu nanti rilis dari pihak kepolisian. Terima kasih Duhan dan informasi dari Polda Jawa Barat. Saya ingin ke Mbak Cindy menanggapi pertanyaan dari Bang Johnson tadi pada saat ditangkap. Rivaldi pada saat itu kan dikenakan pasal pencurian dan juga penganyayaan dengan pemeriksaan ketat tajam. Apakah itu masuk dalam barang buktinya masuk dalam periksaan BAP dan juga persidangan mungkin? Atau dipisahkan? Baik. Untuk barang bukti memang dipakai di saat persidangan karena posisinya itu kan masih sangkut dengan yang kasus penganyayaan itu ya. Jadi barang bukti yang dibawa sajam itu sama Rivaldi itu dijadikan alat bukti di dalam persidangan. Nah tadi juga saya membahas masalah pra-peradilan ya sedikit. Kenapa tidak melakukan pra-peradilan? Karena tidak ada surat penahanan, perintah penahanan untuk Rivaldi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Makanya kami tidak mengajukan pra-peradilan karena tidak ada surat perintah penahanan. Adanya surat perintah penahanan itu untuk kasus penganyayaan Rivaldi. Lalu kami tidak mengajukan pra-peradilan. Oke. Oke. Baik. Kita ingin ke Pak Beni. Pak Beni kalau apa yang dikatakan oleh Rivaldi ini memang benar adanya. Ada sumber kejanggalan dalam penulisan BAP. Lalu ada tadi dugaannya pemalsuan tanda tangan. Ini apakah hal ini perlu ditelusuri karena rasa-rasanya kok para penyidik ini kok tidak sesuai dengan prosedur begitu. Ini bagaimana kemudian menanggapinya Pak Beni? Yang pertama kami mendorong untuk pengalas internal untuk menangani masalah ini. Temuan-temuan yang sudah mencuat ke publik baik disampaikan oleh via penasihat hukum, via terbidana sendiri. Ini perlu ditindaklanjuti. Kenapa? Karena nanti akan ada hal-hal yang berkaitan dengan nofum dalam rangka mengajukan PK. Yang kedua, ini perlu diberikan sanksi karena kalau memang betul terjadi seperti itu. Ini kan penyimpangan yang serius. Yang tidak boleh dibiarkan. Karena merusak citra kepolisian. Nah di samping itu juga kami berharap ada satu, katakanlah sinergi yang baik antara para penasihat hukum ini untuk dengan jajaran poli khususnya pengawas internal. Dalam ini ada Wasidik, ada ProPAM, ada Irwasu. Dan dengan kerjasama nanti bukti-bukti disampaikan atau dilaporkan secara resmi akan diproses. Nah kami dari Kompolnas selaku pengasih internal juga akan turun. Makanya nanti dilaluri dengan adanya gelar perkara penanganan PEGI ini, kami akan hadir, nanti akan ditentukan waktunya. Kemudian akan ada rekonstruksi. Kami juga hadir untuk melihat langsung bagaimana keterangan dari saksi maupun tersangkanya. Sehingga nanti kita semua mendapatkan transparansi dari pihak penyidik. Ini penting sekali transparansi ini. Supaya tidak nanti terjadi silang pendapat, silang argumentasi. Kami berharap itu dilakukan oleh Polri. Ini perlu pengajuan nggak sih Pak Benny? Atau memang bisa langsung jalan sendiri Irwasu tanpa ada pengajuan dari siapapun misalnya? Biasanya ada laporan resmi sebagai landasan atau dasar melakukan upaya penyelidikan. Namun dengan temuan ini pun kalau memang nanti sangat telak sekali ya itu bisa juga langsung diproses ke dalam untuk nanti cross-check dengan pihak yang menangani. Siapun BAP, kemudian memintakan tanda tangan. Baik tanda tangan yang tadi dikatakan ini kok berbeda dengan tanda tangan yang satunya. Nah ini nanti penyelidikan dilakukan secara internal dulu. Oke, Pak Benny dan juga Bang Jansan ini selain juga para terpidana yang nampaknya ikut buka suara. Tapi yang terbaru ini juga kemarin ada saksi mata yang disebut sebagai saksi kunci bernama Aeb. Nanti juga kita akan bahas selengkapnya ya. Kira-kira apakah ini juga nanti akan disatukan dalam rekonstruksi yang disampaikan oleh Pak Benny sebelumnya. Nanti kita akan bahas. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia pagi? Akan kembali saat lagi tukandang. Kembali di Apa kabar Indonesia pagi? Pemirsa kami lanjutkan dialog. Saya mau ke Bang Jansan terlebih dahulu sebelum ke Pak Benny lagi. Izin Pak Benny. Bang Jansan ini kan ada pernyataan yang muncul dari salah satu saksi yang disebut sebagai saksi kunci. Aeb salah satunya. Nah Aeb ini mengatakan bahwa memang ada salah satu pelaku yang bernama Saka Tatal. Begitupun Peggy yang sudah ditangkap ini benar. Pernyataannya ini bagaimana cara menilainya? Ini sudah 8 tahun yang lalu Bang Jansan. Nah itu dia. Jadi ini kalau Anda mengatakan saksi kunci. Itu bukan satu. Bukan hanya Aeb. Dua kan. Dan ini kaitannya kan ke Rudiana. Rudiana ini kaitannya ke tindakan dan proses yang berlanjut. Maka menurut saya gak bisa cuma pengakuan dan cerita-cerita hanya BAP. Itu harus di crosscheck benar-benar dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prosedur. Kalau tidak makanya bisa ruwet. Tapi ini kan ada hambatan-hambatan kekuasaan, hambatan psikologi. Hambatan kekuasaan itu apa maksudnya Bang? Ya orang-orang yang ini kan sudah 8 tahun mereka ada yang pada berkuasa kan. Di polisi maksudnya? Dan Rudiana itu ya selain kunci juga yang kasihan karena dia juga kan dari bapaknya korban gitu kan. Tapi mau tidak mau memang semua ini harus diikuti prosedurnya. Kalau enggak semuanya menjadi liar dan spekulasi juga menjadi makin kemana-mana. Tapi prinsip keadilan menurut saya harus dilakukan. Selain prosedur, kita mensupport orang yang sekarang ini bekerja, tapi mengevaluasi dan menindak. Ya itu ya kan. Menindak juga gak bisa sembarangan kan. Karena ini udah banyak ada yang jadi general, ada yang macam-macam itu. Dan menurut saya selain kasus ini dilakukan tadi evaluasi, penindakan, eksaminasi dan juga audit. Menurut saya sistemnya juga harus dilakukan. Karena di tingkat polres misalnya, untuk serse itu harus orang-orang yang memang punya standar. Supaya dia mengikuti prosedur sains. Sehingga tidak lagi terjadi ditemukan sperma tapi tidak ditanamkan lanjuti DNA-nya apa segala macam. Sementara pelakunya tidak satu orang misalnya kan. Padahal secara prosedur hukum itu wajib dilakukan. Wajib, karena itu menentukan. Kemudian cara menangani TKP, cara memproses sebab kematian. Kalau ada kematian. Itu hal-hal prinsip dasar yang penting. Karena itu akan menjadi taruhannya terhadap seluruh prosedur penegak hukum. Jadi gak bisa kita mengatakan, ya karena sudah diputus pengadilan maka harus dianggap benar. Dianggap benar. Sementara rakyat menuntut keadilan dan kebenaran. Bagaimana Bang? Menelusrinya ini harus restart lagi dari awal apa bagaimana? Restart dalam rangka memperbaiki supaya kebenaran yang sudah hancur ini berdiri tegak. Baru didorong untuk ke arah keadilan dan kemanusiaan. PK berarti Bang, peninjauan kembali? Iya, satu-satunya kalau pakai mekanisme hukum ya itu. Siapa yang harus mengajukan PK siapa? Ya, terutama pasti korban. Tapi kesadaran dari pemangku kepentingan, yaitu penyidik, dalam hal ini polisi, kejaksaan dan pengadilan harus turun. Dan juga menurut saya Komnas Anak, karena ini ada soal anak. Kita gak mau kan, selain nanti ini kita bongkar dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, kita harus memperbaiki sistem, ya kan, mengevaluasinya, ya, supaya buli, narkoba, geng motor, kemudian hubungan-hubungan percintaan yang sekarang kelihatannya terlampau bebas dan terlampau liar, bisa kita coba rekayasan dan kita kendalikan agar ini tidak menjadi persoalan yang sangat terbuka. Baik, kita ingin ke Pak Beni, Pak Beni, kita di satu sisi ingin mendukung polisi untuk mengukur kasus ini seterang-terangnya. Tapi kemudian ada hambatan tadi Bang Johnson bilang, yang saat ini ada pengaruh kekuasaan, yang sekarang, yang dulunya di 8 tahun lalu itu memiliki jabatan tetuh, sekarang sudah memiliki kekuasaan. Nah ini, bagaimana nih mengatasi kesulitan seperti ini? Apakah masih dimungkinkan untuk kemudian mengaudit dan juga menginvestigasi hal yang sudah berlalu selama 8 tahun ini? Ya, perlu diingat bahwa sekarang ini era transparansi. Kita nggak bisa menutupin apa-apa. Sejak digital bisa dibuka, bisa dikulitin, kemudian sumber informasi begitu banyak. Masyarakat sudah menjadi, apa namanya, dengan gawainya bisa memantau. Beda dengan zaman dulu. Kalau sekarang contohnya saja kan, dalam kasus ini muncul foto kebersamaan mereka-mereka yang namanya disebut. Bila nggak kenal, loh ternyata ini duduk sama-sama, bergerombol. Nah hal-hal seperti itulah yang, apa namanya, menurut kami di era keterbukaan ini, tidak boleh lagi ada yang berusaha untuk menutup, menekan, membelokkan arah kasus dan sebagainya. Kemudian yang perlu kami stressing di sini adalah, untuk kita kembali ke awal, kendalanya adalah masalah bukti. CCTV nggak ada, nggak bisa dimunculkan kembali. Sperma nggak bisa diperiksa lagi, sudah kata luar, sudah nggak mungkin diperiksa. Dua, itu penting sekali buat kami, untuk mengidentifikasi pelaku berdasarkan pendekatan saintifik. Oleh sebab itu, menurut pendapat kami, marilah kita dukung yang sedang berjalan ini. Kalau nanti ada justice kolaborator, kalau nanti ada saksi-saksi yang kemudian secara berani, secara jujur dia buka, bisa merubah semuanya ini menjadi ke arah yang sebenarnya. Ini yang perumur kami, kasus subang itu kami mengikuti dari 2001 kan. Nggak terungkap, nggak terungkap, nggak terungkap. Ternyata oleh Pak Direskrim Unu sekarang ini, diungkap, temuannya apa? CCTV dihilangkan. Kemudian satu lagi, barang bukti kaos yang dipakai oleh pelaku utama yang ada bercak darah yang harus diperiksa DNA-nya, disembunyikan. Keterangan direkayasa oleh pihak tertentu. Nah, oleh sebab itu, di kasus ini, saya yakin berangkat dari pengalaman yang dimiliki, pasti akan lebih hati-hati, cermat, untuk nanti bisa secara optimal dengan kondisi yang ada, pembuktian itu dilakukan. Seperti itu. Oke. Pak Benny, penting nggak sih untuk kemudian melakukan konfrontir antara para pelaku-pelaku ini bersama dengan pelaku yang terakhir DPU sudah diamankan, PG alias Perong ini? Untuk kemudian semakin membuka apa yang sebenarnya terjadi? Pak Benny. Ya, pengalaman kami sebagai pendidik, pendekatan menjadi penting. Dibangunlah komunikasi yang baik, bangun kepercayaan, bangun trust. Pengalaman kami dengan pendekatan yang baik, perlakuan yang baik, kemudian dibangun kesadaran, arti pentingnya menghadirkan keadilan buat semua. Ini saya yakin ada yang tersentuh dan kemudian nanti mau membuka diri. Akan bicara padanya secara judul. Apakah pengakuan itu memberatkan dia ataupun meringankan dia atau memberatkan fiat lain, itu akan diungkapkan. Dan sekali lagi, pendekatan ini saya lihat sudah mulai dilakukan sejak awal penanganan, karena kami kebetulan komunikasi terus. Nah, diharapkan ini hasilnya lebih optimal dibanding penanganan sebelum-sebelumnya. Baik, itu jadi harapan kita semua, Pak Benny. Saya ingin terakhir ke Mbak Sindi. Mbak Sindi, tadi salah satunya cara untuk memulihkan nama baik klien Anda ini dengan PK, peninjauan kembali. Tapi masalahnya tadi Pak Benny katakan, ini terhalang nofum, bukti barunya belum ada. Yang kemudian harus disampaikan untuk bisa mengajukan PK tadi. Nah, tadi Pak Benny juga mengatakan, didukung dulu dah proses yang sekarang sedang berjalan. Kalau ada yang lain, nanti berlanjut setelah itu. Nah, ini bagaimana kemudian Anda menanggapi hal ini? Apakah akan terus melanjutkan desakan-desakan yang Anda katakan ini atau menunggu dulu proses, menunggu ada jasih kolaborator yang bicara? Terima kasih. Saya malah-mah bersyukur sekarang kan sudah munculin saksi utama ya, ayat di permukaan. Karena pada saat dari persidangan, dari awal itu kami dari tim pengacara itu kan tidak pernah bisa dimunculkan di AYEP di dalam persidangan untuk kesaksiannya. Karena kesaksiannya di pengadilan itu dia dianggap dari BAP sudah cukup nih kesaksiannya ya. Dengan munculnya AYEP, saya berusaha sangat berterima kasih. Itu untuk kami untuk mengajukan PK setelah AYEP. Mudah-mudahan setelah ini nanti Dede juga muncul. Jadi cukup kami untuk menemukan nofum baru, untuk mengajukan PK. Oke, jadi dengan hadirnya AYEP ini Anda optimis gitu, bisa membantu klien Anda? Iya, sangat optimis. Karena dari awal persidangan dia tidak pernah dimunculkan kesaksiannya di persidangan. Hanya cukup dari BAP ya. Karena penjelasan AYEP itu kan di BAP Pak Rudiana itu, Bapaknya Eki itu kan dicemukan mayat itu, dia dapat telepon dari perset talun itu jam 22. Tetapi kesaksiannya AYEP dan Dede, kejadiannya keributan itu jam 22.30. Itu sudah kelihatan perbedaannya. Nah, makanya kami pengen dengan adanya AYEP, apa namanya, untuk kasus ini kembali dibuka biar jelas mana yang benar. Di BAPK apa kesaksiannya langsung? Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa. Apakah kemudian keterangan dari AYEP ini akan memutarbalikan semua fakta yang sudah kita ketahui sejauh ini. Nanti kita akan tunggu. Terima kasih Mbak Sindi, terima kasih Pak Benny Mamoto. Terima kasih juga Bang Jonson. Terima kasih. Insight-nya pada pagi hari ini. Selamat pagi. Dan Pak Mirsa, kami jeda dulu. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia Pagi. Pembersa, kami hadirkan informasi berikutnya, di mana hari ini memasuki hari kedua dari Rekernas PDI Perjuangan. Nah, dalam pembukaan Rekernas PDI Perjuangan kemarin, ribuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nampak hadir dalam Rapat Kerja Nasional kelima PDIP tahun 2024 yang digelar di Ancol, Jakarta Utara. Ya, kalau kita lihat berbeda nih, V, dari banding tahun sebelumnya, bahwa Megawati datang tanpa didampingi oleh Presiden Jokowi Dodo, kalau sebelumnya didampingi. Nah, katanya tidak diundang, benarkah? Itu yang jadi perbincangan ya. Megawati juga membuka Rekernas PDIP dengan menerima api abadi semangat perjuangan dan memberikan pidato politik kepada jajaran kader maupun undangan yang datang. Nah, Rekernas PDI Perjuangan digelar dengan membahas tiga isu utama, yaitu salah satunya disebut akan mengambil posisi koalisi atau oposisi di akhir gelaran Rekernas PDIP pada pekan ini. Kita akan coba update informasi dari gelaran Rekernas PDIP hari kedua ini langsung dari lokasi. Kita akan sapa rekan kami ada Ikra Anggana, kalau tidak salah ya, yang akan mengabarkan. Ikra, pantauannya untuk hari ini. Apa yang menjadi agenda utama Rekernas? Silahkan. Baik, selamat pagi Alfat, Fena dan juga pemirsa. Hari ini yang menjadi agenda utama dari Rekernas PDIP Perjuangan ini adalah terkait dengan pembahasan pemenangan pilkada daerah atau pilkada serentak 2024 yang rencananya akan dibahas secara merinci atau mendalam bersama dengan ribuan kader yang akan datang di area Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Dimana memang sampai saat ini situasi masih terpantau sepi, baru kami mendapatkan bocoran rundownnya bahwa baru pada pukul 9 nanti registrasi akan dibuka bagi para kader dari seluruh Indonesia. Dimana hari ini sekitar ada 2.860 pengurus pusat dari, pengurus baik dari pusat maupun dari daerah. Ini hadir di sini jika dibandingkan dengan hari kemarin sekitar ada 4.800 undangan. Dari mulai ketua umum partai politik yang bersama dengan PDI Perjuangan, seperti Haritanu, Osman Sattaodang dan juga ketua PLTP3, Mar Giono yang hadir. Dan juga sejumlah menteri di Kabinet Pemerintahan dan juga ada mantan wakil Presiden Indonesia, Tri Sutrisno yang kemarin hadir. Dan memang jika ditanya terkait dengan kehadiran Presiden Jokowi Dodo, kemarin Ketua DPP PDI Jarod Saiful Hidayat ini menjelaskan bahwa ketika ditanya oleh wartawan kenapa tidak mengundang Presiden Jokowi Dodo dan apakah Jokowi ini masih termasuk dalam kader partai PDIP Jarod. Partai tidak mengundang pihak yang sudah melanggar aturan yang ada di dalam partainya, khususnya dengan hal yang berkaitan dengan etika. Dan jika ada kader yang seperti itu, itu merupakan bukan kader dari PDI Perjuangan. Memang agenda Presiden sendiri kemarin diketahui ada di Istana Negara Jokowi Jakarta, dan hari ini akan kembali melanjutkan aktivitasnya. Dan untuk Rakernas sendiri, Rakernas 5 sendiri akan kembali membahas sikap politik partai. Sikap politik partai yang kedua ini adalah program kerakyatan, dan yang ketiga tadi terkait dengan pemenangan Pilkada Sentak tahun 2024. Untuk sementara demikian Alfat, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Ikhra Enggana melaporkan langsung hari kedua dari Rakernas 5 PD Perjuangan yang digelar di Ancol Jakarta, Utara. Terima kasih. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami harus pamit. Ya, saya Fena Kintan. Saya Alfat Tohid. Ketupat enak, dimakan siribuan. Cakep. Tungguin Alfat dan Fena hanya di Aki Pagi TV One. Kami pamit. Selamat pagi. Sampai jumpa. Iya.